Innamal mar'atu min nurillah Fahiyya laisat mujarrada habibatin Hatta makhlukah Balhiyya khalaqah Sesungguhnya perempuan itu Lahir dari cahaya Tuhan Dia bukan sekedar kekasih Bukan juga sekedar makhlukah ciptaan Tuhan yang perempuan Tetapi dia adalah kreator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya masuk ke inti atau apa yang bedah isi dari kitab ini Teringat pada apa yang saya sering sampaikan di banyak sekali forum Saya bilang sudah saatnya kita memahami kembali Teks-teks keagamaan kita secara lebih terbuka Dari tekstualisme ke kontekstualisme Dari konservatisme ke tadinya progresifisme Tetapi diganti ke moderatisme Dari tafsir ke takwil Ini resisten sekali Menggunakan kata takwil saja menjadi sangat resisten Ditolak oleh seluruh ulama di muktang par NU Saya mengajukan ini Tetapi segera ditolak Takwil Tapi saya menyebutnya hermenetik Rupanya salah harus ngomong hermenetik Harusnya takwil Dan dari langit ke bumi Saya bilang begitu Teman-teman sekalian Saya ingin menyampaikan saja pertama adalah Judul yang saya sebut untuk buku ini Saya menerjemahkannya Menjadi sebuah esensi dari buku ini Meskipun secara literalnya ya Karjuman al-Ashwak Itu tafsir atas kerinduan Tafsir kerinduan Tapi saya ingin masuk ke esensi Atau isi daripada kitab ini Kontemplasi atau melihat Tuhan Melalui perempuan Dengan narasi politis Metaforis Dan simbolik Sesungguhnya Kitab ini Bicara tentang Pertemuan dengan Tuhan Melihat Tuhan Konsemplasi tentang Tuhan Melalui narasi Melalui perempuan Ini yang menjadi Apa ya Menurut saya mungkin pengetahuan saya Tidak terlalu luas Tapi yang saya tahu Mengenal Tuhan melalui perempuan Itu hanya Ibnu Arobi Kata-kata rumi Yang sangat menarik sekali Innamal mar'atu min nurillah Bukan juga segedar Makhlukah ciptaan Tuhan yang Perempuan Tetapi dia adalah Kreator Dia lah yang menciptakan Kehidupan ini Baik Jadi itu Intinya Tapi saya ingin menegaskannya Begini Ibnu Arobi itu adalah Pengembara 40 tahun Pengembara Atau saya bilang Pengelana Atau Petualang Intelektual Darwis Dari sepat 40 tahun lamanya Dia bertualang Ke berbagai Wilayah Wilayah pusat Peradaban dunia Itu Jadi Ibnu Arobi Lahir Di Sepanyol Di sana Timursia Terus Mengelana Keseluruh penjuru Pada zaman Dimana Dunia Sedang Berkontestasi Mengembangkan ilmu pengetahuan Karena disitu Saya Tapi saya mencatatnya Begini Ibnu Arobi Datang ke Mesir Dan ke Alexandria Yang saya tahu Disitu Kemungkinan besar Beliau Membaca Karya-karya Plotinus Kemungkinan Plotinus Yang nanti Dia akan kembali lagi Ke Kelan Iskandaria Kemudian Mengelana Ke Romawi Terus Balik lagi Mengajar Kemudian Porporius Kemudian Siapa lagi Saya lupa Namanya Dan itu Kemudian Dibawa oleh Salah seorang Anak Khalifah Yang gagal Menjadi Pengganti Dinasti Akhirnya Mengembangkan Dia belajar Di Alexandria Dan kemudian Membawa Pelajaran Pelajaran itu Ke Wilayah-wilayah Di Nah Saya bilang Di wilayah Syam Wilayah Syam Itu Dalam pandangan Saya Itu dari Terlalu Dari Damascus Syria Kemudian Jordania Kemudian Palestina Kemudian Liban Islam Kaum Muslimin Pada Saat itu Apa namanya Berada Dalam Sebuah Kebudayaan Yang Menurut saya Mungkin Itu adalah Produk Protinus Yang kita kenal Sebagai Neoplatonis Neoplatonis Itu yang Pengertian saya Jadi Saya kepada teman-teman Di banyak ruang Diskusi Jadi Protinus Itu Melahirkan Dua sisi Pengetahuan Filsafat Dan Tasawuf Sehingga Tadi saya Akan Mohamed Tadi juga Istilah-istilah Yang digunakan Dalam Video Awal Melahirkan Ibn Sina Melahirkan Ibn Rus Melahirkan Al-Halaz Melahirkan Ya Dal-Bistomi Dan seterusnya Dan seterusnya Nah Gambaran saya Itu Ibn Arobi Dalam Petualangannya Memperoleh Dua Pengetahuan Besar Raksasa Itu Sehingga Orang mengatakan Sebetulnya Ada yang mengatakan Bahwa Ibn Rush Ibn Arobi Itu adalah Ibn Aflatun Masya Allah Ya Kecenderungannya Memang Ke Platon Ke Aristotelesnya Meskipun Beliau Melampaui Aristotelesnya Tetapi Kemudian Menemukan Puncak Pengetahuannya Pada Gagasan Plotinus Wah Datul Wujud Itu Kemudian Melahirkan Wah Datul Wujud Saya Menulis Sebuah Buku Namanya Hikamul Hukama Wal Falasifah Dan Saya Menukil Quotes Dari Sejak Hermes Kemudian Socrates Kemudian Platon Kemudian Aristo Iskandar Zegreed Terus Luqman Al-Hakim Terus Stoisisme Itu Tetapi Terjadi Kebingungan Sekali Ketika Menyebut Dengan Hikmah Itu Apa Hukama Itu Siapa Ini Ini Saya Harus Menjelaskan Ini Sampai Saya Tambah Dengan Hikamul Hukama Wal Falasifah Al-Hukamanya Tersong Tersong Para Sufi Tetapi Sesungguhnya Kata ini Juga Tidak Selalu Di tempat Yang lain Justru Adalah Filosof Hukama Itu Para Filosof Karena Kan begini Tersong Falsifah Ditolak Yang Diterima Diterima Adalah Cara Pandang Al-Wazali Tersong Sunni Akhlaki Bahasanya Tersong Sunni Adalah Tersong Akhlaki Karena Ketika Bicara Ini Saya Sebetulnya Membuat Sebuah Peta Atau Gambar Pengetahuan Manusia Itu Bagi Piramida Piramida Itu Di bawah Adalah Apa Namanya Itu Fikih Fikih Seksualis Di Tengahnya Adalah Rasionalis Di Atasnya Adalah Ini Pak Kaspunyak Itu Adalah Akhlak Tetapi Terbatas Pada Relasi Antar Manusia Akhlaki Itu Itu Aja Tawadok Gitu Ganda Hati Ikhlas Yang Suh Nah Di atas Ini Kan Di atas Puncak Gunung Piramida Itu Ada Di atasnya Tuhan Dan Di atas Puncak Itu Adalah Secara Berfikir Kalau Saya Menggambarkan Antara Tuhan Dengan Manusia Itu Dalam Konteks Tashawuf Sunni Maka Antara Tuhan Dengan Manusia Berada Dihalangi Oleh Kaca Nah Begitu Tetapi Tashawuf Falsafi Semacam Di Buna Arobik Ini Tidak Ada Lagi Termin Itu Kaca Itu Kaca Tembus Pantang Oke Begitu Dulu Sekitar Pengangkat Saja Bet Tuhan Wak